Halo, jumpa dengan Kobaytani. Pada kesempatan sore hari ini, Kobaytani ingin membuat video yang mana pada sore hari ini dalam perjalanan yaitu menuju pulang dari kebun. Dan saya melihat keindahan seperti ini. Inilah daerah obyek kuisata yaitu Kabawetan. Seperti ini. Ini saya syuting. Saya taruh di depan setir. Mungkin sampai sekitar 5, 6, bahkan 10 menit nanti baru akan saya matikan. Inilah obyek kuisata Kabawetan. Jadi pada saat sore hari seperti ini kita lihat. bagi kawan-kawan sobatani yang kebetulan melihat channelnya Kobaytani terus dalam keadaan posisi jauh saya mempromosikan ini mempromosikan wilayah wilayah yaitu obyek kuisata perkebunan teh di Kabawetan. Juga di Kabawetan ini ada yaitu tulisan kepahyang mountain valley dan itu menjadi ikon obyek kuisata Kabawetan. Banyak sekali itu kuisatawan-kuisatawan yang hadir terus disitu menyaksikan keindahan punteh di Kabawetan. Nah ini saya memasuki desa Air Sempiang. Air Sempiang disini masih dalam kecamatan Kabawetan. Apa yang terjadi di depan saya ini saya syutingkan terus karena mungkin ya nanti gak lama lagi ini akan memasuki lagi yaitu wilayah perkebunan teh. Disini ada persimpangan tiga ini yang arah ke barat satu barat keretan disana juga ada perkebunan teh Trisula untuk yang disini yaitu untuk kebun teh nah ini sudah masuk lagi di perkebunan kebun teh yaitu Sarana Mandiri Mukti kita lihat indahnya obyek kuisata sekaligus yaitu perkebunan teh di Kabawetan kabawetan maka bagi sobat tani yang pada saat ini selalu yaitu melihat pertanian-pertanian sekali-kali saya ajak untuk bisa yaitu menyaksikan objek bisatan ini baru saja yang saya lewati disebelah kanan saya tadi karena saya tidak bisa menshootingnya yaitu memvideokannya ini saya taruh di kaca depan ini itu tadi adalah rest area yang ada di air sempiang ini sudah memasuki di lunas sidomakmur terus ini memasuki bisa sidomakmur masih dalam kecamatan kabawetan jadi sobat tani saya kasih sedikit yaitu hiburan disini yang biasanya yang oboy tani ini hanya menshooting di daerah daerah yaitu perkebunan peternakan ini sekali ini oboy tani membuat video kebetulan perjalanan dari kebun ini saya membawa rumput yaitu banyak untuk umpan sapi ini patah ini disini lapangan ataupun daerah ikon kabawetan sudah hampir kita masuki ini ini ada tanah lapang yang di depan itu nah hijau itu nah disini banyak sekali yaitu warung warung ataupun ya disini kedai-kedai yang ingin makan ingin minum ya ini saya ketemu dengan ganu ketua kelompok tani saya ini saya memasuki di yaitu dekat pabrik sarana mandiri mukti yaitu pabrik teh pengolahan teh dan disini ada pohon yang sangat besar ini menjadi ekon kabawetan bahwasannya kabawetan pasti ada batang yang sangat besar ini ini nah ini bisa dilihat di belakang ini ini namanya pohon munggur jadi pohon munggur yang disitu sangat rindang dan sangat besar seperti pohon beringin saya memasuki di daerah yaitu pusatnya kabawetan ini banyak sekali kawan-kawan mobil melalang lebih lagi kalau hari minggu hari sabtu ataupun jumat sore masalah banyak sekali mobil yang memasuki untuk jalan-jalan sore sedekat selfie-selfie ataupun ya refreshing saja ini ini sudah hampir memasuki di gang ataupun rumah kediaman pokokitani saya belok kiri nah disinilah tempat tinggal si pokokitani saya kira saya cukupkan disini dulu baru temuan kita pada sore hari ini mudah-mudahan kawan bisa terhibur dengan video-video yang kawan 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 syutingkan pada sore hari ini yang mana setengahnya saya ini mempromosikan yaitu objek wisata kawan kawan saya ini berdiri di samping rumah saya assalamualaikum